Mata kuliah Setektur Nusantara di semester genap tahun acara 2021-2022 ini saya akan coba sedikit ada perbedaan mendasar terutama pada tema kalau teman-teman semuanya atau mahasiswa pernah tahu bahwa Setektur Nusantara ini setiap tahunnya pasti ada perubahan-perubahan tematik kalau di tahun kemarin lebih kepada cara berpikir cara berpikir dari segala macam lebih ke melihat filosofa, teori, kemudian praksis di semester ini, di semester genap ini saya justru kembali lagi ke basis kita akan mencoba melihat, menelisik ulang apa itu pemikiran asetektur Nusantara rekan-rekan mahasiswa mulai bisa baca karena kemarin sudah saya share RPS-nya secara umum ini penjelasannya bagaimana jadi temanya adalah menelisik ulang pemikiran tentang asetektur Nusantara kenapa menelisik ulang? karena selama tahun 2020-2021 itu banyak banget bahasan atau web series, webinar tentang asetektur Nusantara dan kalau kalian perhatikan juga di beberapa event sayembara-sayembara-sayembara juga kaitannya dengan asetektur Nusantara itu menjadi pemikiran sebenarnya asetektur Nusantara itu asetektur bagaimana sih? seris bahkan Pak Iwan juga pernah menyampaikan kaitannya dengan konstruksi yang disebut dengan konstruksi Nusantara apa sih bedanya konstruksi Nusantara dengan konstruksi yang lainnya? itu menjadi-menjadi pemahaman tersendiri kemudian di Agustus 2020 Pak Abidin Gusto dalam sebuah acara web series yang di OMA Library menyampaikan beberapa pemikiran atau yang kemudian diberi jujur reposisi pemahaman asetektur Nusantara itu ada bukunya dia melihat nanti ada ulasan tersendiri di materinya di materi kuliah tentang reposisi asetektur Nusantara versinya Pak Abidin Gusto hal-hal ini yang kemudian memicu saya untuk bertanya yang disebut asetektur Nusantara itu yang bagaimana sih? apakah hanya sekedar jajaran asetektur masa lampau? saya lebih suka menyebutnya asetektur masa lampau asetektur hunian masa lampau dibanding asetektur tradisional dibanding asetektur fenakular karena tradisional, fenakular adalah istilah-istilah yang punya konsekuensi lebih dalam jadi untuk mempermudah apa sih asetektur Nusantara itu dan apa sih keterkaitan asetektur Nusantara dengan hunian masa lampau dari nenek moyang kita dan apa yang kita bisa ambil kita bisa pelajari lebih lanjut untuk di masa sekarang itu esensi atau ide dasar kenapa muncul pemahaman atau tema tentang menelisik ulang pemahaman asetektur Nusantara ide dasarnya atau ide besarnya ada pemikiran bahwa asetektur Nusantara adalah merupakan proses adaptasi sebuah proses yang selalu berubah bertransformasi terus-menerus untuk menyesuaikan menyesuaikan keadaan menyesuaikan lingkungan menyesuaikan zaman dan segala macam jadi hipotesa saya atau pemikiran awal saya pemikiran besar saya asetektur Nusantara adalah asetektur yang beradaptasi dengan kondisi yang ada di Nusantara ini yang perlu pemikiran ini atau hipotesis ini yang perlu perlu penjelajahan lebih lanjut itu kenapa saya mengajak teman-teman semua rekan-rekan mahasiswa untuk menjelajah pemikiran tersebut ide-ide dasar saya tentang asetektur Nusantara adalah sebuah proses adaptasi sebuah kegiatan beradaptasi manusia Nusantara dan perlingkungannya yang terwujud dalam sebuah ruang huninya itu kemungkinan mendasari saya dalam penyusunan materi kuliahnya ada dua buku yang sebelah kanan buku yang sangat legendaris dan dicetak ulang berulang-ulang kali padahal buku ini terbit awalnya dalam sekitar 1890-an dan sampai tahun 2020 itu ada edisi yang ke-20 kalau yang di poster ini atau di paparan ini edisi ke-19 itu bicara tentang akar atau bicara tentang pohon asetektur kemudian di global history juga bicara tentang asetektur tetapi secara perkembangan di seluruh dunia posisinya di tentang asetektur Indonesia asetektur Nusantara itu di mana dari kedua buku ini ini yang kemudian mendasari penjelajahannya ini materi pertama yang setelah penjelasan ini ada materi tentang dua buku ini dan materi tentang kedudukan asetektur Nusantara terhadap asetektur global atau asetektur dunia materi kedua membicara tentang pemahaman-pemahaman yang sudah dirumuskan oleh para pakar ada tiga kelompok kalau saya boleh katakan sebagai dasar atau basis utama yang biasa digunakan para peneliti para mahasiswa dalam memahami asetektur Nusantara yaitu buku atau pemikiran dari pak Yosef Priotomo yang bukunya adalah itu Membenahi Asetektur Nusantara yang berpasangan saya selalu memasangkan dua buku ini dua tokoh ini yaitu alamahum pak Galeh yang tertuang dalam buku Merah Putih Asetektur Nusantara pak Yosef lebih fokus atau teori dasarnya adalah asetektur Nusantara adalah sebuah pernaungan sehingga wujudnya atau bentuk asetektur Nusantara lebih kepada mengutamakan atap sedangkan pak Galeh sama-sama pernaungan tapi bukan pada bentuk tapi pada perasaan yang kemudian dijabarkan dalam konsep iup guyup iup artinya teduh sehingga asetektur Nusantara adalah perteduhan guyup artinya kebersamaan jadi perasaan perasaan teduh perasaan bernaung dalam sebuah kebersamaan itu esensi dari pemikiran pak Galeh yang itu kenapa keduanya pak Galeh dan pak Yosef saya satukan menjadi satu kelompok dalam sebuah pemahaman asetektur Nusantara lebih kepernaungan sedangkan kelompok kedua itu adalah seperti tadi pak Abidin Kusno yang membagi pemikiran tentang Nusantara tentang asetektur Nusantara menjadi lima bagian terpisah yang mungkin satu bagian dan bagian yang lain itu bisa terkoneksi nanti ada materi penjelasannya tersendiri tentang Pak Abidin Kusno dan yang pasti selalu bicara tentang asetektur Nusantara bicara tentang asetektur yang ada di Indonesia kita tidak bisa lepas dari buku Wasucitra karya almarhum Mangum Nijaya yang menyatakan bahwa kita tidak pernah mengenal apa itu asetektur yang kita kenal adalah pastu yang menurut Romo Mangun pemahaman wastu ini lebih dalam dibanding hanya sekedar asetektur asetektur asar katanya teknel yang berarti tukang kayu yang berarti teknik nya saja sedangkan wastu Widya itu lebih dalam lagi mencakup aspek spiritual aspek kebersamaan sehingga dalam buku Wasucitra ini Romo Mangun Nijaya mengusulkan sebuah istilah baru yaitu wastu tadi oke itu materi kedua kita akan bongkar-bongkar kemudian materi ketiga sedikit keluar dari pemahaman asetektur kita akan coba menelisik ulang sebenarnya manusia Nusantara itu berasal dari mana sih ada banyak banyak sekali teori ada teori out of Afrika jadi asal usul manusia itu berasal dari Afrika kemudian ada out of Taiwan yang asal usul manusia di Indonesia atau di Nusantara itu berasal dari Taiwan saya lebih cenderung mengambil teori yang out of Taiwan karena itu jauh lebih dekat dengan zaman kita kalau out of Afrika itu jauh banget pembuktian pembuktian dari teori out of Afrika atau out of Taiwan itu satu yang sebelah kanan atas itu tentang bahasa pemakaian bahasa di beberapa tempat itu ternyata punya kesamaan kedua penelitian tentang DNA jadi silahkan masukkan aja DNA Ariel Ariel Noah nanti keluar bahwa dia punya kecenderungan untuk DNA nya sama dengan itu ada Bangladesh Tamil ada Nepal kemudian 15% ada Asia Timur terutama Jepang dan segala macam itu menunjukkan bahwa sebenarnya asal usul manusia Nusantara itu dari beberapa tempat dan bercampur dan di Nusantara inilah berkumpul banyak sekali budaya-budaya terutama kalau ditinjau dari asal usulnya itu materi ketiga materi keempat kita bicara lagi teori No Per School bicara tentang Genius Logi bagaimana seorang manusia memahami kesetempatannya tempat manusia itu bertinggal tempat manusia itu berkoneksi dengan alam itu dalam buku Genius Logi kemudian Amos Rapopot kita akan bongkar bagaimana korelasi antara rumah dan budayanya bahkan lebih tegas lagi bentuk rumah dengan budayanya kemudian yang paling kanan adalah gambar dari Profesor Koji Satu yang menjabarkan relasi kesamaan ide dasar dalam memahami lumbung dari Jepang sampai ke seluruh Nusantara jadi dari teori-teori ini kita akan mencoba melihat bahwa korelasi Nusantara itu bukan korelasi yang sendiri yang tidak hanya berdiri sendiri tapi dia punya korelasi yang luas kita akan bongkar pelan-pelan di materi ini kemudian kita akan coba mengidentifikasi apa sih aktivitas apa sih perilaku manusia Nusantara ketika dia berada di sebuah rumah adat fokus utamanya adalah justru pada aktivitas di dalam rumah di dalam rumah itu ngapain aja ada ritual apa yang terjadi di situ ini untuk menyambung apa yang telah disampaikan oleh Amos Rapopo kita mencoba menelisik ulang apa aktivitasnya kenapa aktivitas menjadi fokus utama di penggal sebelum UTS karena dari aktivitas ini kita coba melihat apakah ada korelasi antara mata pencarian dengan aktivitas hariannya apakah ada korelasi budaya dengan aktivitas di dalam rumah jadi sebelum UTS itu lebih fokus kepada aktivitas di dalam rumah ini yang kemudian disampaikan di penggal waktu UTS jadi UTS kita akan coba melihat kolelasi manusia lingkungan dan aktivitasnya setelah UTS kita masuk kepada fisiknya kita coba masuk kepada fisiknya kalian pasti paham bahwa Indonesia itu dilewati atau dipahami sebagai ring of fire ada tiga sependek pengetahuan saya kalau tidak salah tiga lempeng dunia yang semua berhimpit di wilayah Indonesia efeknya seperti minggu lalu ada gempa di sumur di Banten istilahnya memang sumur ada ceruk dalam di Banten yang kerasa sampai Jakarta bahkan beberapa teman di Palembang yang kebetulan berkantor di lantai cukup tinggi di atas lantai lima itu kerasa jadi teman di WGM yang kebetulan berkantor di lantai tujuh dan sepuluh itu lari turun karena kerasa banget kebetulan saya kok enggak kerasa terus semalam ada gempa empat skala Richter ada di daerah Ambon dan sekitarnya jadi setiap hari sebenarnya kita akan mendapatkan informasi banyak hal tentang kegempaan itu yang pertama kondisi kondisi geologis kemudian kondisi geografis kita yang berada di antara dua samudera dan dua benua itu yang sebenarnya sudah dijabarkan sangat mendalam oleh Denny Lombard dengan usaha Jawa silang budaya jadi bagaimana persilangan Denny Lombard ini orang Perancis dia bilang kafu jadi kafu itu kan perempatan sebenarnya bukan hanya sekedar tempat perbelanjaan tapi benar-benar perempatan yang wujudnya Indonesia benar-benar terletak di perempatan yang punya konsekuensi kehidupan konsekuensi budaya sehingga disebut dengan silang budaya konsekuensi perdagangan perekonomian dan segala macam banyak hal yang kemudian berpengaruh terhadap kehidupan sehari-hari kegempaan kondisi geografis ini yang kemudian muncul konsekuensinya dalam sistem struktur saya akan minta itu kenapa Pak Iwan juga ada di kelas ini saya akan minta kalian coba mendata sistem struktur bawah tengah sama atas tidak perlu detail seperti ini hanya sketch saja supaya kita memahami atau punya pemahaman yang sama bahwa ring of fire ini punya konsekuensi struktural kemudian bagaimana proses adaptasi manusianya itu yang lebih penting kalau di mata kuliah asetektur nusantara kalau di mata kuliah SK mungkin hal yang lain lagi atau di mata kuliah yang lain akan punya konsekuensi yang lain tapi di sini kita akan coba lihat bahwa ring of fire akan mempunyai konsekuensi terhadap pemilihan atau pengembangan struktur yang dikembangkan oleh nenek moyang kita terhadap bukan bukan tanpa dasar bukan hanya sekedar demi nilai filosofis bukan hanya sekedar demi budaya tapi pasti punya alasan teknis punya alasan logisnya itu yang kita coba pongkar di identifikasi sistem struktur ini lalu kondisi itu kemudian diperkuat lagi kegempaan segala macam itu akan diperkuat lagi apa sih yang melatar belakangi seperti tadi pemilihan sistem struktur dan segala macam kalian akan mencoba mengkorelasikan antara sistem struktur kegempaan dan pilihan materialnya itu di aspek ke delapan kemudian kita akan coba juga lihat iklim iklimnya kita akan coba sampai ke iklim mikronya ke iklim mikro dalam pengertian gini kita ketahui bahwa Indonesia berada di iklim tropis lembab atau masuk di dalam iklim tropis hujan tropis maksudnya maksudnya ke situ tapi bagaimana dengan mikronya tentu kondisi iklim mikro di Palembang jauh berbeda dengan iklim mikro mampuanya ini di Tanator aja nyaman banget ya suhu rata-rata itu 17 16 disini suhu Palembang suhu rata-ratanya bisa bisa 28 sampai 30 saat ini di rumah saya kurang lebih berdasarkan laporan Google 30 derajat Celcius dengan intensitas hujan ringan padahal panasnya mitamun tapi itu kan kata tambah Google dan itu akan mempunyai konsekuensi yang sangat berbeda jika kita berhadapan dengan bentuknya kenapa sih bentuk atap di Tor aja seperti itu apakah ada korelasinya dengan iklim mikro di samping juga tadi kondisi geologisnya kondisi kegempaannya itu materi ke 9 dan kemudian di materi ke 10 kalian akan merangkum semuanya ke dalam satu pemikiran dari aktivitas dari asal-usul manusianya eh sorry dari asal-usul manusianya kemudian terwujud dalam aktivitas kemudian kondisi iklim kondisi alam yang kemudian terwujud dalam bentuk dan sistem struktur apakah semua hal itu adalah merupakan perwujudan adaptasi atau hipotesis saya hipotesis yang ngawur tanpa dasar yang benar justru pemikiran dari Pak Yosef pemikiran Pak Gali pemikiran Bang Lujaya jadi kita kita akan coba tes sebenarnya apakah hashtag Tunusanta adalah proses adaptasi atap jadi bentuknya seperti itu ya materinya seng gak masalah yang penting idenya dari apakah yang dipentingkan justru bentuk atapnya atau hal-hal yang lain ini yang akan sangat sangat berguna pemahaman ini kalau kalian kemudian terapkan kalian tarik ke dalam desain sebenarnya kalau mau mendasarkan pemikirannya pada desainnya pada pemikiran asetektu Nusantara seperti apakah seperti mencontoh atapnya atau memodifikasi bagian apanya jadi diskusi-diskusi panjang yang kita lakukan selama satu semester ini esensinya adalah mencoba mengajak kalian untuk berpikir lebih kritis lagi pemikiran Pak Gali pemikiran Pak Yosef keduanya adalah pemikiran guru-guru saya mereka berdua adalah pembimbing pembimbing S3 saya tapi saya mencoba memberanikan diri menelisik tidak hanya segedar mengambil saja pemikirannya tapi menchallenge pemikiran itu benar tidak sehingga judulnya menelisik ulang kemudian saya mengajukan diri mengajukan pemikiran tentang adaptasi dalam proses ini saya mengajak teman-teman yuk kita sama-sama lihat tentang proses adaptasi jadi itu secara garis besar apa yang akan kita lakukan selama satu semester ini sehingga pada pertemuan ini kalau kalian perhatikan di RPS hampir tiap minggu pasti ada tugas-tugas kecil baik resume maupun identifikasi maupun workshop jadi saya tidak akan tidak mencoba tidak menumpuk tugas itu pada UTS pada UAS semata tapi justru memecah setiap pertemuan ada tugas-tugas kecil yang mengajak teman-teman mengajak mahasiswa untuk berpikir lebih kritis lagi bahkan bisa saja di akhir semester atau di tengah semester mengajukan gugatan kepada pemikiran saya bukan adaptasi itu ngawur banget tapi lebih ke umpamanya kepada bentuk bahwa bentuk-bentuk di asitektur Nusantara di asitektur masa lalu kita itu sebagai tanda bahwa kita sudah berada di posisi ini makanya di Dewai Repu punya kekasan bentuk atapnya di Sumba punya kekasan bentuk asitektur itu sebagai rambu kenapa rambu karena koneksi antara satu titik ke titik lain adalah menggunakan kapal sehingga bentuk-bentuk atap yang menjulang tinggi bentuk-bentuk atap yang khas tersebut itu menjadi tanda bagi para penjelajah laut bisa pemikiran seperti itu jadi menggugat apa yang saya pikirkan atau apa yang saya saya hipotesiskan mungkin itu sementara dari penjelasan materi secara utuh silakan kalau ada hal yang mau ditanyakan didiskusikan sepanjang materi dan RPS yang sudah kemarin saya share sebelum saya masuk ke materi berikutnya yang merupakan materi awal materi pertama silakan minum minum dulu kopi arsitektur tradisional itu adalah cerminan budaya cerminan dari budaya Indonesia sementara arsitektur nusantara itu muncul karena keterlibatan masyarakat atau arsitek menghadirkan karya arsitektur lewat kebudayaan jadi kayak bedanya arsitektur tradisional itu itu hadir karena budaya sementara arsitektur nusantara itu diciptakan melalui budaya itu menurut bapak gimana pak oke itu kenapa tadi saya tidak mau menggunakan istilah arsitektur penakula arsitektur tradisional dan bahkan sebenarnya jujur agak ragu menggunakan arsitektur nusantara kalau boleh saya menggunakan arsitektur masa lampau gitu sih karena itu arsitektur nusantara arsitektur tradisional itu muncul dari ranah teori ilmu budaya antropologi sosiologi etnografi dan segala macam jadi ilmu di sana ilmu bidang rumpun ilmu budaya bukan rumpun ilmu bidang arsitektur yang kamu tadi sampaikan yang kamu tadi sampaikan adalah pemahaman atau pemikiran dari pak Yosep yang mendasarkan pemikirannya pada ranah ilmu keilmuan arsitektur jadi ada perbedaan perbedaan pemahaman di arsitektur menurut ilmu budaya arsitektur adalah wujud hasil budaya ya gak salah juga bahwa budaya itu kan budi dan daya olah pikir sedangkan kalau kita melihat dari sisi arsitektur arsitektur tidak tidak mengutamakan sisi budayanya karena kalau mau ditarik garis lebih lanjut arsitektur itu kan munculnya justru pada tehtonya teknonya tektonnya teknonya itu kan tukang-tukang kayu lebih ke teknisnya itu yang dipahami kemudian makanya oleh Mangunwijaya dikatakan yang gak pas kalau pakai pemahaman arsitektur pastu widya yang pas memahami arsitektur dari seluruh lingkupnya ya tekniknya ya budayanya ya pemikirannya ya filosofinya ya spiritualnya gitu itu justru hal-hal seperti itu terima kasih sudah disampaikan di awal ini sudah pemikiran yang cukup rumit gitu saya sebenarnya agak hati-hati untuk menyampaikan beberapa istilah tapi hal-hal itu yang coba saya saya telisi ulang atau benar gak sih pemikiran Pak Yosef benar gak pemikiran arsitektur benar gak pemikiran Mangunwijaya dengan mengajukan hipotesis adaptasi adaptasi dari manusia manusia Nusantara yang bukan manusia asli di Nusantara atau perpaduan manusia asli dan pendatang pertama kedua adaptasi dari kondisi geologis kita yang berada di rang of fire kondisi geografis kita yang berada di dua benua dan dua samudera kondisi iklim climate kita itu yang kemudian membuat atau membentuk pemikiran manusia Nusantara untuk mewujudkan huniannya begitu mongga dipahami mongga yang lain gak sakit perut ya baik Pak terima kasih Pak makin puyeng Pak Jo ini ngomong apa sih Pak Jo saya izin bertanya silahkan Irki pertanyaan saya disini untuk mata kuliah arsitektur oh sebelumnya saya mohon maaf gak bisa on camp apa-apa pertanyaan saya apakah di mata kuliah arsitektur Nusantara ini kita belajar tentang tangibilnya dari arsitektur Nusantara itu sendiri atau dari sisi intangibilnya Pak karena dari sepengalaman saya yang saya dalam contohnya kan dari sepengalaman saya bentuk tangibil dan intangibil ini selalu punya kontradiksinya masing-masing Pak dalam misalnya dalam arsitektur Islam misalnya dimana kita gak mempermasalahin gimana bentuk saya misalkan sebuah masjid dengan kubah segala macamnya dimana kita lebih menonjolkan rasa daripada Islam itu sendiri di dalam bangunan tersebut apakah yang kita yang mau kita telisik disini di arsitektur Nusantara ini bentuk wujud fisik daripada arsitektur Nusantara itu sendiri atau lebih kecita rasa daripada Nusantaranya di dalam sebuah arsitektur oke sebelum menjawab tolong dijelaskan ke teman-temanmu tangible itu apa intangible itu apa kalau tangible itu bentuk yang memang terlihat secara fisik kalau intangible itu lebih ke pendalaman unsur-unsur yang ada di dalamnya entah itu perilakunya entah itu apa entah itu cita rasa dan segala macam aspek-aspek lain yang di luar yang tidak terlihat langsung gitu Pak dari mata kita gitu oke thank you penjelasanmu sebenarnya sudah menjawab pertanyaanmu di awal karena gini kalau kalian perhatikan teman-teman perhatikan semua sebelum UTS saya fokus ke aktivitas di dalam ruangan terutama terutama di dalam ruangan enggak peduli bentuknya seperti apa aktivitas itu muncul kembali ke pertanyaan Siti tadi yang pertanyaan pertama tadi aktivitas itu kemudian terakumulasi atau kemudian dikotakkan atau diwadai dalam nama budaya kemudian dinamai dengan ritual dan segala macam tapi itu kan sebenarnya sebuah aktivitas sehari-hari yang pada masa-masa tertentu atau saat-saat tertentu menjadi spesial asalnya dari mana itu yang kita bongkar di sebelum UTS itu kenapa sampai saya yuk kita lihat yuk migrasi manusia nusantara itu asalnya dari mana aja apa yang terjadi di sana apa kaitannya satu perilaku adat kalau sekarang kan kita kenal dengan ritual adat dengan mata pencaharian ritual tertentu contoh ritual sebelum sebelum membangun rumah kemudian ada ritual potong ayam kemudian lihat ususnya ada beberapa seperti itu apa kaitannya dengan tekniknya apa kaitannya dengan asetekturnya logikanya ayam yang dipotong bukan ayam yang beli di pasar ayamnya ayam kampung yang berada di sekitar situ yang kemudian diambil dan dipotong dari usus kita bisa melihat atau si para dukun itu bisa melihat si ayam ini makan apa sih ya kan di si keliling itu juga kan kalau ketika dibuka ususnya banyak cacing banyak penyakit dan segala macam tanah di situ gak baik bagi ayam aja gak baik apalagi bagi manusia dan seperti itu logikanya seperti itu itu yang mungkin dipahami Irgis sebagai intangible sebelum UTS kita akan bongkar-bongkar itu kita melihat ritual kita ritusnya seperti apa lalu mencoba mencari kolelasinya dengan adat tempat mereka datang asal-usul mereka seperti apa dengan mata pencarian dengan lingkungan di sekitarnya setelah UTS baru kita lihat bentuknya bentuk kaitannya dengan kondisi kegempaan kaitannya dengan iklim kaitannya dengan geografis segala macam di akhir baru kita gabung semuanya jadi mata kuliah ini mengajak tidak hanya melihat fisiknya semata tapi juga logika logika aktivitasnya logika perilakunya di di sebuah rumah adat seperti itu gitu gimana berarti untuk arsitektur Nusantara ini sendiri justru sudah mencakup kedua-duanya gitu ya Pak iya iya baik Pak oke ada lain silakan cukup kah sebelum saya lanjut ke materi pertama kedudukan arsitektur Nusantara terhadap arsitektur global izin Pak silakan gini Pak Pak Joe kalau kita bicara Nusantara itu kan kita bicara tempat mas menurut mas Joe yang wilayah Nusantara itu apakah hanya wilayah Indonesia sehingga juga kemarin ada peristilahan tentang arsitektur Indonesia atau sebenarnya wilayah Nusantara itu mencakup area-area atau wilayah yang berada di luar Indonesia mungkin itu mas pertanyaan terima kasih oke itu sama juga dengan dengan perkembangan terakhir dari pemenda yang selalu mencari identitas identitas kalau di di Sumatera batasnya jelas biasanya batas administrasi di Sumatera itu adalah batas geografis tapi contohnya kalau kita ke Jawa yang disebut arsitektur Jawa itu yang mana padahal arsitektur Jawa Jogja dan Solo itu jauh berbeda arsitektur Jawa Tengah kalau kita bicara Jawa Tengah sebagai provinsi dengan arsitektur pesisir di 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 Semarang itu punya perbedaan yang sangat sekitipikan itu sama juga menjawab yang dipahami sebagai Nusantara itu apa Nusantaranya Majapahit zaman Gajah Mada atau Nusantaranya Kus Plus mohon maaf silakan nanti di-gubling bukan di-gubling silakan masuk Youtube kalian masukkan Nusantara Kus Plus nanti keluar lagu ada seri 1 sampai 7 jadi hemat saya batas yang kita akan bicarakan batas wilayah duduk Indonesia karena sebenarnya pemahaman Nusantara itu adalah Nusa diantara jadi pemahaman dari Denny Lombard itu yang tepat efeknya apa Filipin Jepang itu masuk di dalam di dalam lingkup Nusantara yang kemudian oleh Koji 1 sebagai dasar dasar pemilihan atau berdasar wilayah yang dikembangkan oleh Koji 1 berdasarkan iklim munsun iklim yang dipengaruhi angin muson itu berada di Nusantara sehingga wilayahnya sangat-sangat luas diantara benua Asia dan benua Australia diantara samudera Pasifik dan samudera Hindia di situ Googling itu bagus banget beberapa contoh yang ada di Filipina itu dekat banget tapi tidak tidak perlu sampai ke Filipina karena di daerah Sulawesi Utara itu ada beberapa tipologi bangunan secara bentuk secara adat-istiadat yang juga sama hampir sama untuk sementara hematnya wilayah Indonesia hemat kerangka PPG batasan batasan permasalahan gitu aja gitu siap siap Mas Ju siap oke kita lanjut ya untuk ke materi awal materi awal ini yang Indonesia susah ngabisin ya Mas Ju itu lah sepanjang hidup sepanjang hidup saya mungkin juga belum tentu habis oke untuk materi pertama kita akan coba lihat perkembangan atau asetektur Nusantara dalam kerangka berpikir dalam kurun waktu perkembangan asetektur dunia jadi silahkan diperhatikan dan mulai mengerjakan tugas pertama karena tugas pertama kan diminta ini nanti dikirim kemana nanti berikutnya saya akan saya akan siapkan google drive mungkin nanti siang setelah mata kuliah ini dan sore bisa saya sampaikan di grup oke asetektur Nusantara dalam perkembangan asetektur dunia tadi sudah disampaikan bahwa dasar pemikiran asetektur itu dari pohon pohon asetektur yang dibuat oleh si bos ini dari Inggris Sear Bannister Fletcher yang seperti saya ungkap tadi diterbitkan pertama di 1896 kalau kita perhatikan lebih lanjut dari pohon ini tidak ada hal yang bicara tentang asetektur Indonesia yang ada juga paling asetektur Cina dan Jepang dan ada asetektur India bukan Indian India semua berakar pada asetektur Yunali yang kemudian berlanjut di garis tengah ini berlanjut di asetektur Roma kemudian berkembang sampai ke asetektur modern jadi yang dipahami oleh si Fletcher ini Tuan Fletcher ini adalah yang disebut asetektur adalah semua yang berakar dari asetektur Yunani yang kemudian dilanjutkan oleh asetektur Romawi itu juga menjadi logis kalau kalian perhatikan beberapa buku perkembangan asetektur dunia sangat sedikit bahasan tentang asetektur India sangat sedikit bahasan tentang asetektur China apalagi asetektur Indonesia itu menjadi dasar asetektur Indonesia sebelah mana asetektur Nusantara sebelah mana oke itu yang 1896 yang terbaru sekitar tahun dimulai disusun sekitar tahun 2000 dan terpit di beberapa tahun belakangan ini judul judul adalah global history of asetektur yang dipahami sebagai global history harusnya juga mencakup dunia kalau kita kembali ke penister flat ini oke lah kita bisa maklum tahun 1896 belum ada google mungkin komunikasi juga masih sulit sehingga informasi tentang keberadaan asetektur di Indonesia mungkin sangat sedikit sehingga pohonnya tidak lengkap atau cabang dari pohon ini tidak lengkap oke lah tapi kalau kemudian di era yang sangat modern dan digital ini sangat aneh jika tidak ada hal tentang asetektur Indonesia di buku ini yang masuk di dalam asetektur bahasan tentang asetektur Indonesia hanya Borobudur di halaman 326 dan banyak bicara tentang kerajaan Sriwijaya kerajaan Majapahit sudah tidak ada perkembangan selanjutnya atau tidak ada lagi bahasan selanjutnya tentang asetektur Indonesia even pada masa kolonial Belanda ini menjadi pemikiran menarik dan ini juga menjadi latar belakang usulan atau pemikiran dari Bangunijaya dan juga Prof Yosef Priyotomo serta Almanupakali bahwa kita harus bisa menunjukkan atau kita bisa memulai pemahaman asetektur yang ada di Indonesia baru di Python Atlas yang terbaru muncul beberapa nama termasuk ini contohnya karya Almarhum Ahmad Juara rumah bajanya tapi kalau kalian perhatikan tidak ada korelasi sama sekali dengan asetektur masa lampau kita ini benar-benar pure asetektur modern sehingga kalau kita melisik ke belakang ya pohonnya tetap pohon yang ini bukan pohon yang lain bukan cabang yang lain pohonnya adalah lanjutan dari asetektur modern entah modern yang versi Jerman versi Inggris atau versi Amerika tapi asetektur modern yang batang utamanya adalah Greek asetektur Yunani sehingga wajar kemudian beberapa karyanya Andra Martin Ahmad Juara Denny Gondo even Pak Eko Prawoto itu masuk di dalam Paidon Atlas karena dasar pohonnya sama ini yang kemudian mendasari pemahaman-pemahaman atau usulan-usulan untuk mencoba mengkinikan asetektur ada beberapa webseries silahkan kalian pongkar-pongkar di Youtube banyak banget webseries tentang mengkinikan asetektur Nusantara tokohnya adalah Pak Yosef asetektur Nusantara mengkini sebuah keniscayaan tokoh aseteknya adalah Yuri Antar kita bisa lihat beberapa contohnya atau juga beberapa saembara yang coba mengangkat dasar pemikiran asetektur Nusantara yang coba dikinikan Pak Kosmar tadi juga sempat menulis di sebuah koran juga mencoba mengenal lebih mendalam tentang asetektur Nusantara yang dari pengenalan itu yang kemudian diangkat menjadi asetektur masa kini usaha untuk memperkenalkan asetektur Indonesia entah asetektur Nusantara entah asetektur masa lampau kita atau asetektur modernnya atau pemikiran pemikirannya sering dilakukan sudah sangat sering dilakukan oleh teman-teman asetek Indonesia salah satunya Tropicality Revisited yang dilakukan tahun 2015 dalam rangka juga book affair yang ada di Frankfurt Jerman pemikiran tentang tropicalitas asetektur diwujudkan oleh Steadisopandi dan Tim bukunya ada diterpikirkan oleh Maji judulnya Tropicality Revisited kemudian yang terbaru 2018 yang dilakukan oleh Ari Indra dan Tim memunculkan sebuah pemikiran kas asetektur yang ada di Indonesia yaitu Sunyata bahwa Sunyata The Poetic of Emptiness lengkapnya itu sebuah pemikiran yang berbeda dengan asetektur lain di dunia ada kekasan yang coba diangkat terus menerus ini adalah sebagai usaha teman-teman kita asetek dan harusnya juga para pemikir asetektur di Indonesia peneliti untuk sebenarnya asetektur Indonesia posisi di perkembangan dunia seperti apa apakah dia mengacu pada akar atau cabang tertentu dari asetektur China dan Jepang kaitannya dengan penelitiannya Koji 1 yang mendasarkan pada iklim yang dipengaruhi oleh iklim dengan angin muson atau dari India kalau kalian baca buku Wasu Citra fokus ke pengaruh India terhadap asetektur di Indonesia atau dia punya logika tersendiri dan ini yang kemudian coba ditelusur lebih lanjut kalau kita lihat di bagian bawah dari pohon asetektur dari si Fletcher ini ada yang disebut dengan Geography Geology Climate Religion Social History di mata kuliah ini dengan melihat perkembangan asetektur Indonesia Nusantara di kancah global saya mengajak teman-teman sekalian untuk menulis ulang yuk kita cari cari akarnya dulu kita cari model pohonnya yang berdasarkan akar geografi akar geologi akar climate iklim akar religionnya akar sosial dan history sehingga kalau kalian perhatikan pembagian yang tadi saya jelaskan ini pembagian yang seperti ini religion sosial history itu pembagian sebelum UTS geografi geologi climate itu pembagian setelah UTS saya tidak terlalu berharap banyak kita bisa membuat sebuah pohon seperti ini sangat mustahil dalam rentang waktu yang sangat pendek tapi minimal kita tahu model pohon kita itu model pohon apa pohon jengkol pohon pohon cempeda pohon nangka pohon duren atau bahkan ya bukan pohon ternyata hanya rimpang jadi jenis jenis tumbuhan dengan akar serabut seperti jai atau bahkan rumput ya gak apa-apa cuman kita kita akan coba lihat korelasi antara geografi geologi climate religion sosial dan histori terhadap pembentukan sebuah karya asitektur lalu kemudian mencoba mengkorelasikan apakah ada korelasi antara asitektur Batak Toba dengan asitektur Toraja apakah ada korelasi asitektur Jawa Demak dengan asitektur Sumba apakah ada korelasi yang jelas antara asitektur Bali justru dengan yang ada di India umpamanya hal-hal yang kita bisa kembangkan lebih lanjut kita bisa telusur lebih lanjut dan itu pemikiran-pemikiran geografi geologi climate sebagai sebuah proses adaptasi juga memicu kalian untuk berpikir ulang ketika merancang jika kondisi kondisi asitektur ketika kondisi geografisnya seperti ini bagaimana kondisi perlakuan desainnya apakah harus sama apakah harus bagaimana oke itu dulu silahkan ada pertanyaan jadi rentang rentang pemikirannya sedemikian panjang dan kita coba berjalan pelan-pelan jadi idenya itu untuk melihat sebenarnya perlu enggak sih bahasan kasarannya paling paling besar adalah perlu enggak pemikiran asitektur nusantara kalau enggak asitektur nusantara itu bisa didefinisikan apa kopi-kopi apa kaitannya kopi dengan asitektur panjang urusannya bisa satu semester sendiri nanti deh kalau saya agak kalau saya agak iseng karena ada kaitannya saya sudah pernah ngobrol dengan Pak Iwan ada kaitan yang jelas banget antara asitektur dan kopi Mas Juh enggak gini-gini kan penasaran aja sih Mas beberapa ngobrol sama ikutan diskusi sama Prof. Josep gitu ya kalau kita lakukan persandingan dengan Barat atau perkembangan perkembangan dari asitektur yang seperti Mas Juh jelaskan di pohon kita tuh ada gimana sih sebenarnya kesetaraan dalam tanda petik mungkin ya kesetaraan produk-produk asitektur nusantara itu bisa enggak disetarakan atau disamakan kalau kita memakai parameter dari asitektur klasiknya Barat gitu menurut Mas Juh gimana kira-kira oke perlu digarisbawahi dulu asitektur nusantara ini yang dipahami adalah asitektur Masa Lampau asitektur rumah hadat katakanlah seperti itu karena ada asitektur yang masa sekarang juga yang disebut juga asitektur nusantara saya belum bisa memastikan tapi pemikiran saya penyetaraan yang apple to apple kayaknya enggak karena bentuk kita bukan apple bentuk kita samsul atau xiaomi teman-teman mahasiswa mesti mesti paham bentuk kita bukan apple bukan ipad bukan mac tapi bentuk kita asitektur kita adalah xiaomi apaan tuh Anggi udah bingung apaan tuh samsung juga iya iya android versus ios makanya tadi saya sampaikan mungkin bukan pohon bentuk kita adalah jahe kita tidak melihat korelasi yang jelas karena bukan pohon yang tinggi dan segala macam tapi kalau kita bongkar pelan-pelan kita angkat akarnya itu ada korelasinya dan korelasinya adalah risomatik silahkan bacalah jenis risomatik itu apa korelasi tidak tegas antara asitektur jawa di demak dengan asitektur palembang itu ada yang meneliti ternyata ada korelasinya bingung kan di demak itu ada yang namanya rumah palembangan aduh hubungannya dengan palembang kalau mau belajar sejarah tentang asitektur tentang sejarah palembang akan jelas banget orang-orang para pembesar di palembang itu asalnya dari jawa jawa yang bagaimana jawa yang di sebelah mana apa kaitannya dengan mataram hindu dan segala macam ribet kan itu gak bisa dipohonkan itu adalah rimpang itu adalah ponjai yang akarnya kemana-mana hemat saya sih itu Pak disetarakan apple to apple gak tapi kita punya kekasan iya itu kenapa saya jadi paham kenapa bangun wijaya kemudian ya sudah lah gak usah maksa bikin gak usah maksa untuk melebelkan sebagai asitektur buat aja wastu widya buat istilah baru yang menggambarkan atau mengidentifikasikan sebagai identitas baru kita di India seperti itu pendidikan kita itu pendidikan di India itu ada dua pendidikan formal yang asitektur dan pendidikan budaya yang bicara tentang asitektur jadi asitektur asitektur yang budaya hasilnya bukan segedar asitektur tapi dukun dan itu yang terjadi di masa lalu kita dari arsitek rumah adat itu perannya bukan hanya sebagai tokoh membangun tapi tukang obat juga ribet kan makin ribet makin ditanya makin ribet dan itu uniknya gitu loh uniknya uniknya asitektur kita gitu silahkan kalau ada yang mau melanjutkan pertanyaan Pak Iwan ya tadi kan ada yang mengawali bahwa asitektur bahasannya apakah tangible dan intangible ya ini tangible dan intangible dan semuanya saling merancut gitu halo Pak ya silahkan Oksa bukan mau nanya ya Pak tapi lebih menampaikan pemikiran saya gitu Pak menurut saya Pak kalau misalnya mau menyandingkan dengan arsitektur luar Nusantara itu jangan dulu kayak kita bandingin yang di dalam dulu gitu yang di dalam aja kita se-Nusantara aja kita tuh beda gitu beda jadi kayak setiap daerah itu memiliki ciri khasnya masing-masing jadi kalau misalnya menurut saya kalau misalnya di harus ada pohon pohon yang rantingnya tuh mengarah ke arsitektur Indonesia maupun Nusantara itu sulit sih Pak karena dari kitanya aja beda gitu itu sih Pak ya nanti gini dalam prosesnya di beberapa titik itu kalau berhenti di RPS ada workshop 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 adalah masing-masing baik individu maupun ada beberapa tahapan yang secara kerja kompok akan memaparkan disitu kemungkinan kita bisa meranjut oke kaitannya antara arsitektur yang ada di Toba dengan saya katakan arsitektur yang ada di Toraja 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 yang mana dulu sesama Toraja juga ada yang berbeda jadi kita tidak hanya melihat perbedaan secara fisik tapi ternyata kayaknya ada persamaan secara perilaku hanya ini hipotesis tahap berikutnya kalau tadi adaptasi hipotesis berikutnya adalah kayaknya Nusantara itu punya kesamaan perilaku di dalam rumah bukan ritual di luar ada kesamaan perilaku terutama kalau membaginya adalah membagi dataran membagi kondisi geografis kondisi geografis di pegunungan di kaki gunung dataran menengah bukan terlalu tinggi tapi di tengah dataran rendah bahkan di air masing-masing tempat itu punya kesamaan nanti mempamanya pesisir yang ada di tadi contoh di Demak dan yang ada di Palembang itu pasti punya kesamaan perilaku terhadap cara mereka masuk ke dalam rumah terhadap perilaku mereka di teras itu akan banyak kesamaan jadi kalau tadi Oksa mencatat bahwa ada banyak bedanya kalau saya justru kayaknya ada beberapa persamaan kaitannya dengan yang intangible kalau tangible kemungkinan kenapa ada beda kemungkinan karena kondisi geografis yang berbeda kondisi geologis yang berbeda yang terutama kemudian kondisi iklim mikro yang berbeda itu akan banyak mempengaruhi kenapa yang di Papua yang berada di 2000 atau 1500 di permukaan di atas permukaan laut bentuknya dome seperti itu kenapa di wire bu bentuknya seperti itu bentuknya dome bukan bentuk seperti yang ada di Bali Age di tengah itu akan berbeda banget mungkin pemikiran saya sih karena kondisi geografis kondisi geologis kondisi iklim mikro itu kenapa kemudian muncul iklim mikro kita akan coba jahit satu persatu proses pelan-pelan kita coba artinya gini bukan hanya sekedar melihat bentuk oh iya ini menarik oh iya ini tapi menelisik lebih lanjut hipotesis saya bahwa di Indonesia itu ada kesamaan perilaku rumah hanya untuk tidur dan yang tidur di dalam rumah adalah ibu-ibu dan anak cewek jatah anak cowok itu di luar di emper di kepol di hutan jadi yang punya yang punya rumah itu justru kaum perempuan cowok itu hanya jatah bangun dan habis itu tidurnya di luar itu terjadi benar di Madura Madura itu cowoknya tidurnya di pasjid dilanggar yang selalu ada dalam rumah itu jatahnya cewek dan ibu-ibu anak perempuan dan ibu-ibu nanti kita akan lihat satu persatu bongkar lagi pelan-pelan dan ketemu beberapa fakta yang beberapa fakta tersebut semoga berguna buat desain kalian gitu ada pertanyaan lanjutkan oke cukup ah 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 ah